Kita lanjutkan apa namanya tentang integral ya ini kita latih sedikit-sedikit ya latihan Contohnya saya begini aja Carilah integral dari misalnya x pangka 3 min 2x plus min 5 misalnya begitu Hasilnya apa itu adalah seperti tadi bahwa integral kalau polinomial biasa itu pangkatnya ditambah satu dibagi dengan pangkatnya dibagi satu ya Jadi hasilnya adalah sama dengan pangkatnya dibagi ditambah satu jadi empat dibagi empat Minus ini satu pangkatnya menjadi tambah satu dua ya tambah satu jadi dua ini dua tetap dibagi dengan hasilnya pangkat ya Karena ini dua ini dibagi dua ya Kemudian kalau konstan berarti itu tinggal dinambah x jangan lupa ditambah c sebagai bilangan konstan Hasil ini kalau didiferensialkan akan menjadi ini ya Seperti itu jadi kalau kita tulis ulang itu seperempat dari x pangkat 4 ini dibagi ini satu jadi min x kuadrat min 5x plus c ya Itu kalau polinomial gampang lah ya Seperti itu Kemudian Contoh lagi ya Kalau integral dari Sinus 3x misalnya dx ya Hasilnya carilah suatu yang Jika didiferensialkan hasilnya akan menjadi sin 3x ya Jadi hasilnya terbalik dengan turunan kalau turunan itu adalah nanti kita digalikan 3 Kalau integral malah justru dibagi dengan 3 Jadi ini hasilnya adalah sepertiga sin turunannya Turunannya yang sin adalah minus cos x ya Jadi ini minus cos 3x ya Dibagi 3 ya Karena ini disini ada 3 disini ada 3 ya Dibagi 3 Plus Plus c ya Nah itu Oke jadi hasilnya adalah Minus sepertiga Maaf minus sepertiga Cosinus 3x plus c Ya Demikian pula kalau cosinus ya Ini cosinus Misalnya 5x Ya Dx Hasilnya tentu saja adalah Seper 5 Sinus dari 5x plus c ya Seperti itu Nah Jadi kalau Pangkatnya 1 Tidak masalah Tapi kalau pangkatnya lebih dari 1 Nah kan ini akan timbul masalah Ya Kita tunjukkan nanti Yang bisa secara langsung adalah fungsi-fungsi Polinomial Ya Gitu Nah Ini contoh-contoh yang Apa namanya Fungsi-fungsi dasar ya Nah sekarang Kita lihat Kita Melanjutkan dengan kasus yang Lebih Bukan lebih rumit ya Tapi Ya Ada variasi-variasinya Contohnya adalah Ini Integral Kita tahu bahwa Kalau integralnya itu X min 7 misalnya Dx Hasilnya adalah Karena ini seperti ya Pangkatnya 1 Ini langsung menjadi Lendari X min 7 Plus C Ya Seperti ini Ini hanya Pangkatnya 1 Nah Sekarang Kita coba dengan X kuadrat Min 3X Ya Plus 2 Dx Seperti ini Ya Kalau ini Pangkat 1 Ini pangkat 2 Nanti akan kelihatan Trouble nya Ya Nah Kalau kita Beranggapan Bahwa Seper dari Fungsi X Ada Lend Fungsi X Itu nanti akan salah Ya Karena apa Ini diturunkan Memang menjadi X min 7 Jadi Lend dari X min 7 Kalau diturunkan Menjadi Seper X min 7 Tapi kalau Integral dari X kuadrat Min 3X plus 2 Misalnya Kita Misalnya Oh ini Karena seper Jadi Lend dari X kuadrat Min 3X plus 2 Plus C Apakah ini benar Ya Kita tunjukkan Bahwa Jikalau ini Kita turunkan D dari X Lend dari X kuadrat Min 3X plus 2 Kita turunkan Ke X Hasilnya Adalah Memang Seper dari ini Plus 2 Tapi harus Dikalikan Dengan Apa Yaitu Yang di dalam Kurung ini Ingat aturan rantai Begitu Dikalikan Turunannya apa Ini Yang dalam Kurung ini Adalah 2X Min 3 Ya Nah Faktor inilah Yang Menjadikan Itu Beda Dengan Yang Ini Disini Tidak ada 2X Min 3 Disini Disini Ada Disini Tidak ada Sehingga Dengan kata lain Kalian Tadi Disuruh Mencari Suatu fungsi Dimana Turunannya Adalah Ini Ternyata Kalau kita Coba Dengan yang Ini Turunannya Berbeda Ya Sehingga Kita harus Mencari Jalan lain Nah Bagaimana Triknya Jalan lain Yaitu Kita Pecah Menjadi Integral Dari Seper Ini Kisah Tulis Adalah X Plus 2 Maaf Ya Jumlahnya Adalah Min 3 Perkalian Aja 2 Sehingga Kita bisa Tulis Menjadi X Min 2 X Min 1 DX Ya Begitu Ya Ini Kita pecah Karena Akarnya Itu adalah Min 2 Dan Min 1 Ya Sehingga Kita bisa Bawa Bentuk Begini Nah Baru Disini Nanti Kita Akan Ini Kita pecah Namanya Fraksion Fraksional Division Atau Pembagian secara Fraksional Nanti akan Apa Namanya Diberikan Pelajaran Di semester 3 Ini Yang simple Saja Dulu Ya Ini Menjadi A X Min 2 Ditambah Dengan B X Min 1 DX Ya Jadi Ini Dipecah X Min 2 Dan X 1 Ini Kita Pecah Secara Fraksional Ini Menjadi Disini Yang X Min 2 Kita Beri A Yang X Min 1 Kita Beri B Ya Itu Konstan Ya Nanti Bagaimana Kalau Apa Namanya Gampangannya Adalah Karena Ini Konstan Karena Ini Pangkat 1 Kalau Pangkat 3 Nanti Tebah Pangkat 2 Dan Seterusnya Tapi Ini Simple Simple Dulu Aja Jadi Yang Akarnya Seperti Ini Kita Pecah Menjadi Ini Sehingga Kita Mencari A Dan B Nah Seperti Ya Taruh lah Raktu SD Ini adalah Ini Kali Ini Dibagi Perkaliannya Di bawah Ya Gampang Jadi Kalau Kita Lihat Disini Itu Hasilnya Adalah Ini Saja Yang Ini Saja Ininya Nanti Ini Saja Kita Bawa Ke Atas Ya Nih Yang Ini Ya Kalau Kita A Plus X Per X Min 2 Plus B X Min 1 Kita Kalikan Disini Menjadi A X Min 1 Plus B X Min 2 Begitu Dibagi Dengan X Min 2 X Min 1 Ini Sama Dengan Ini Kan Ya Sehingga Ini Harus Sama Dengan Ini Ya Jadi Bawahnya Sudah Sama Dengan Ini Alias Sama Dengan Ini Berarti Atasnya Sama Dengan Ini Sama Dengan Ini Ya Begitu Nah Sekarang Kalau Kita Urakan Menjadi A X Min A Plus B X Min 2 B Dibagi X Min 2 X Min 1 Ya Kemudian X nya Kita Jadikan 1 Yang X X X X Ini X Berarti Disini A Plus B Kali X Ya Ini X Kemudian Konstannya Adalah Min A Dan Min 2 B Ya Begitu X Min 2 X Min 1 Ya Tetap Nah Sekarang Kita X Kita Lihat Disini Ada Nggak X Karena Tidak Ada Berarti Sama Dengan 0 Ya Disini Ada X Disini Tidak Ada X Berarti Yang Mengandung X Itu Sama Dengan 0 Ya Jadi A Plus B Sama Dengan 0 Ya Ini X Disini Tidak Ada X Kemudian Yang Ini Min A Min 2 B Ini Konstan Disini Berapa Konstannya Adalah 1 Ya Nah Dari Sini Kita Bisa Ketahui Dua Persamaan Atau Dua Bilangan Anu Dengan Dua Persamaan Sehingga A dan B Bisa Ketemu Jadi Contohnya Misalnya Ini Kita Jumlakan A A Positif A Negatif Jadi Kalau Dijumlakan Hilang Ini Ditambah Ini Menjadi B Ditambah Min 2 B Menjadi Min B Kemudian Ditambah Ini Adalah 1 Jadi B Nya Adalah Min 1 Ya Kalau B Nya Min 1 Berarti A Taruh Disini B Nya Adalah Min 1 Dengan 0 Berarti A Sama Dengan 1 Batung Ya Sehingga Kalau A Dan B B B B Ketemu Maka Kita Kembalikan Kesini Ya Hasilnya Kita Kembalikan Ke Semula 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 Maksudnya Adalah Soal Semula Itu Adalah Menjadi Integral Dari Kita Lihat Disini A Adalah 1 Berarti Super X Min 2 B B Adalah Min 1 Berarti Min Super X Min 1 Ya Dx Ya Jadinya Seperti itu Sehingga Menjadi Integral Dari Super X Min 2 Dx Dikurangi Integral Dari Super X Min 1 Dx Ini Sudah Pangkat 1 Ini Sudah Pangkat 1 Sehingga Hasilnya Adalah Len Dari X Min 2 Dikurangi Len Dari X Min 1 Plus C Ya Alias Ini Dikurangi Boleh Ditulis Menjadi Len Dari Kan Sama Dengan Log Ya Operasinya Log A Min Log B Sama Dengan Log A Per B Jadi X Min 2 X Min 1 Plus C Jadi Saya Kira Ini Nanti Kita Lanjutkan Lagi Bagaimana Suatu Bentuk-bentuk Integral Yang Sebenarnya Kelihatannya Cukup rumit Tapi Bisa Kita Bikin Yang Simple Yaitu Dengan Cara Mencari Hubungan Antara Fungsi Dan Turunannya Nah Untuk Kali Ini Kita Cukup Sekian Dulu Jadi Kalian Pelajari Nanti Kita Lanjutkan Untuk Pertemuan Berikutnya Oke Jadi Seperti itu